Bismillahirrahmanirrahim Sehingga muncullah berbagai masalah penyimpangan fitrah Keterasingan fitrah ini memunculkan berbagai krisis kehidupan Sejak berbagai penyakit kelentanan fisik Sampai kepada berbagai masalah kejiwaan Seperti depresi, bunuh diri Dan tentu saja masalah ahlak Seperti kecanduan game, kecanduan pornografi, narkoba, lambat dewasa, LGBT, dan seterusnya Semua fenomena ini diakibatkan karena gagal didik, gagal nikah, gagal sosial, gagal iman, dan seterusnya Ini disebut dengan krisis peradaban Semua krisis ini sesungguhnya hanyalah puncak gunung es yang nampak di permukaan Di bawah permukaan ada masalah yang paling utama yaitu kekeliruan dalam memandang manusia Manusia bukan dipandang dalam perspektif Islam Tapi manusia dipandang dalam berbagai perspektif sekuler Yang menyangka manusia berasal dari hewan, sebagaimana para Darwinis Atau menganggap manusia seperti kertas kosong, sebagaimana John Locke, dan seterusnya Cara pandang keliru ini menjadi filsafat pendidikan Dan termasuk dalam ilmu psikologi yang dianut kebanyakan muslim Kemudian turun menjadi sistem pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kita Psikologi hari ini pun menolak jiwa karena menolak Tuhan Sehingga berubah menjadi ilmu perilaku yang mencoba mengubah manusia dengan berbagai metode behavioristik Seperti reward and punishment, drilling, overstimulus, dan seterusnya Dan yang membuat miris adalah kita mengadopsi itu semua dalam pendidikan Islam Padahal bukan dari Islam Maka muncullah berbagai kacauan orientasi dan kegagalan Karena keliru memandang manusia Akarnya adalah menolak Tuhan Atau sekularisasi Sehingga menolak kebenaran tentang hakikat manusia Menolak adanya jiwa dan fitrah dalam diri manusia Sehingga merancang pendidikan yang justru berlawanan dari kendak Allah Dan juga melawan fitrah yang Allah telah ciptakan dalam diri manusia Inilah kesalahan fatal para pendidik dan para orang tua pada hari ini Mereka tak pernah merenung, tak pernah menggali konsep sesungguhnya tentang manusia Maksud penciptaan, misi kehidupan dikaitkan dengan misi pendidikan Kebanyakan kita hanya mengikuti arus semata Lalu kemudian ketika anak-anak mereka besar, mereka kaget Mereka frustasi menjumpai anak-anak mereka mengalami berbagai penyimpangan fitrah Memuci agama dan malas beribadah apalagi dakwah Tidak memiliki gairah dalam belajar kecuali dipaksa Atau motif sekedar pengelihar prestasi semata Bingung bakatnya, kurang tangguh, lambat dewasa, gejala penyimpangan seksual Tidak memiliki bonding, dan seterusnya Polau hidup yang buruk, tutur yang buruk, dan malas gerak, dan sebagainya Padahal kita tahu semua bahwa anak-anak kita sesungguhnya begitu murni Sesuai dengan fitrahnya, begitu indah ketika masa anak Jujur, sangat bersemangat, bereksplorasi, sangat suka belajar Memiliki keunikan yang mempesona, dan seterusnya Kalau sudah demikian, siapa yang harus kita salahkan Kecuali menunjuk hidung kita sendiri Memohonkan ampun kepada Allah dan berusaha membenahi Yang sudah terlewat dan menyimpang dari fitrah anak-anak kita Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah Begitu pesan Rasulullah SAW, orang tua lah yang menyimpangkannya Maka mari para ayah bunda, tetap tenang dan yakin Bahwa setiap anak sudah membawa kebaikan-kebaikan fitrah sejak lahir Apabila anak-anak masih kecil, jangan kita lalaikan dan membaikan fitrah mereka Setiap aspek fitrah harus tumbuh sesuai dengan tahapan-tahapannya Sehingga tumbuh paripunan Apabila anak kita sudah beranjak besar Maka jangan pesimis, tetaplah optimis Bahwa semua aspek fitrah, insya Allah bisa dikembalikan kepada tempatnya Ditumbuhkan kembali secara paripunan Dalami fitrah perkembangan dan tahapan-tahapannya Lalu sambutlah fitrah kaya bundaan kita Maka Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil Insya Allah dalam FIY Masterclass, ayah bunda dan pendidik akan dibimbing untuk memahami konsep fitrah Fitrah di islami konsep of human nature Pembenaran yang datang dari kitab Allah, dari Allah SWT Para ayah bunda akan dibimbing untuk memahami maksud dan misi penciptaan dikaitkan dengan misi pendidikan Kemudian akan didalami klasifikasi delapan fitrah sehingga memahami atlet fitrah apa saja yang sebaiknya dirawat dan ditumbuhkan dengan paripunan Di kelas FIY Masterclass, ayah bunda dan pendidik juga akan dibimbing untuk memahami dan menjalankan operational framework Atau kerangka kerja operational sehingga tahapan-tahapan usia Agar tidak berlebihan dalam mempersamai anak-anak dan juga tidak berkekurangan dalam mempersamai anak-anak Silahkan bergabung dalam FIY Masterclass Insya Allah kita akan lebih pasti dan yakin, bahagia dan tenang dalam mempersamai tumbuh kembang anak-anak kita Sehingga anak-anak kita mencapai mukalaf pada saatnya Dan memampu tampil kepentas peradaban dengan peran peradaban terbaik dan anak mulia selaras fitrahnya Insya Allah, Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!